Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara Di dalam mendengar Renungan Harian pada hari ini 8 Juli 2022 Saudaraku, kita sungguh bersyukur karena kasih anugerah Tuhan Kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas kita pada hari ini Nah saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi mendengar firman Tuhan Kita bersama-sama memiliki hati yang lemah lembut untuk mendengar firman Tuhan Sehingga kita boleh mengalami hidup di dalam kebenarannya Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Ya Bapak, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan Kami percaya roh kudus yang memberikan kami pengertian Roh kudus yang memberikan kami kekuatan Sehingga setiap kami umat-umatmu Kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaranmu Terima kasih Bapak Kami percaya Tuhan yang menguasai pikiran kami Roh kudus yang memberikan kami pengertian-pengertian baru Kami bersyukur kepadamu ya Bapak Karena engkau yang bersama-sama dengan kami Terpujilah namamu Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita akan bersama-sama mendengar firmanan Pada hari ini yang berjudul Allah yang berperang bagi kita Firman Tuhan ini tertulis di dalam Masmur 76 Ayat 1 sampai dengan 12 Saya akan membacakan firman Tuhan ini Buat saudara-saudara semua Allah hakim segala bangsa Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Masmur Asaf nyanyian Allah terkenal di Yehuda Namanya Masyur di Israel Di Salem sudah ada pondoknya Dan kediamannya di Sion Disanalah dipatahkannya panah yang berkilat Perisai dan pedang dan alat perang Jemerlang engkau lebih mulia Daripada pegunungan yang ada sejak purba Orang-orang yang berani telah dijarah Mereka terlelap dalam tidurnya Dan semua orang yang gagah perkasa Kehilangan kekuatannya Oleh sebab hardikmu ya Allah Yaakub Tertidur lelap baik pengendara maupun kuda Dasyat engkau Siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu Pada saat engkau murka Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu Bumi takut dan tertegun Pada waktu Allah bangkit Dan untuk memberi penghukuman Untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi Sesungguhnya panas hati manusia Akan menjadi syukur bagimu Dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu Biarlah semua orang yang di sekelilingnya Menyampaikan persembahan kepada dia yang ditakuti Dia yang mematakan semangat para pemimpin Dia yang dasyat bagi jaraja di bumi Amin Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Medan peperangan adalah suatu tempat yang sangat tidak enak Penuh ketegangan Kegentaran dan kengerian Semua orang yang terlibat dalam peperangan pasti dihantui rasa takut Seperti dikejar-kejar maut Begitu pula kehidupan orang percaya Kita semua diperhadapkan dengan peperangan setiap hari Salah satu peperangan kita adalah Perang menghadapi masalah dan pergumulan hidup Meskipun berada dalam situasi yang berat Jangan pernah ada dalam kamus hidup kita Kata-kata menyerah dan berhenti untuk berjuang Betapa sering kita mencari Tuhan dan berserah kepadanya Di saat-saat akhir ketika kita menemui jalan buntu Setelah segala ataupun berbagai cara yang telah kita tempuh Yang tidak memberikan hasil dan semuanya berujung kepada kegagalan Saudaraku tak perlu takut menghadapi keperangan Teruslah maju Karena saat kita berserah penuh kepada Tuhan Kita tidak berperang dan berjuang sendirian Ada Tuhan yang turut bekerja Tuhan yang berperang atas kita Dan kita akan diam saja Alkitab menggambarkan ada dua peperangan Peperangan yang kelihatan secara kasat mata Ataupun akal budi Dan dunia yang tidak kelihatan Yang dinamakan dengan iman Manakah yang lebih penting Di antara ke dunia-dunia itu? Saudaraku Di dalam perjanjian lama Umat Israel sangat paham bahwa Allah lah yang maju berperang Atas musuh mereka Di dalam masmur ini menggambarkan hal yang sama Pemasmur melihat Allah sebagai pahlawan perang yang berkasa Ia mematakan panah berkilat Perisai pedang dan alat perang Orang-orang yang berani dan gagah perkasa dari pihak musuh Kehilangan kekuatannya dan mereka dijarah oleh Allah Sebegitu perkasanya Allah kita yang cukup menghardik Semua musuh kuda-kuda mereka Dan semua pemimpin ataupun raja patah semangat dan tidak tahan Menghadapi murka Allah Saudaraku Bahkan bumi pun takut dan tertegun mendengar keputusan Tuhan Ternyata murka Allah ditujukan untuk menyelamatkan orang yang tertindas di bumi Oleh sebab itu Pemasmur menutup masmurnya dengan meminta umat Untuk membayar nazar Dan memberikan persembahan hanya kepada Tuhan yang ditakuti Saudaraku Mungkin kita sedang diserang oleh berbagai masalah Seperti gangguan kesehatan Masalah keuangan Keretakan hubungan Ataupun pergumulan-pergumulan iman kita Apa yang harus kita lakukan Mari saudaraku Percayalah kepada Tuhan Mari kita andalkan dia Kita akui dia sebagai raja segala raja Dia Allah yang menghakimi Yang Allah yang tepat Yang berperang bagi kita Karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita Dia mengasihi keadilan, kejujuran, dan kebenaran Kita dapat berlari hanya kepada Allah Dan berlindung kepadanya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pemasmur semakin kuat Menyatakan bahwa setiap peperangan Hanya Allah yang berperang bagi umatnya Di tangan Allah yang berkasa Musuh kita yang begitu kuat Akan kehilangan kuasa Dan akan mudah ditaklukkan Oleh karena itu Kita terus bersyukur kepada Allah Yang memenangkan peperangan bagi kita Hal ini ditegaskan oleh Paulus juga Di dalam peperangan rohani Bahwa Kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi Peperangan kita melawan roh-roh jahat yang di udara Saudaraku Marilah kita menyadari Bahwa setiap keputusan yang kita ambil setiap hari Adalah peperangan rohani Kita perlu bergantung kepada Tuhan Untuk mengambil sebuah keputusan yang benar dan tepat Kita harus mempercayakan peperangan rohani Setiap hari ke tangan Allah Sebab jika kita hanya dapat menang Jika Allah yang maju berperang bagi kita Dan kita akan melihat hasil yang berbeda Ketika Tuhan yang maju berperang Dia akan mengubah pertempuran Dan pertempuran kita menjadi lembah pujian Demikianlah saudaraku Kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini Mari kita satukan hati Dan kita tutup di dalam doa Bapak kami yang sungguh baik Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar Urapi penuhi kami Kami percaya firman Tuhan Yang menerah hidup kami Memberikan kami kekuatan untuk terus maju Untuk kami menang di dalam medan peperangan Kami bersama-sama dengan Tuhan Karena Engkau Allah di pihak kami Allah yang berperang bagi kami Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk kemenangan Demi kemenangan yang sudah Tuhan sediakan di depan kami Kami bersyukur kepada-Mu Bapak Engkau yang bersama-sama kami Melindungi Menyertai memelihara hidup kami Terpujilah namamu Tuhan Kami percaya setiap hari Kami menang bersama dengan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Semangat bagi saudaraku Dan semangat di dalam mengak Melakukan aktivitas kita God bless you all Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton